Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta para menteri dan anggota DPR yang mengajukan diri sebagai caleg untuk mundur dari jabatan jika kampanye mengganggu kinerja. Hal itu Ahaye sampaikan pada minggu 14 Mei 2023. Ahaye menyatakan bahwa sikap itu lebih adil ketimbang tetap bertahan pada jabatan saat ini namun tak bisa bekerja dengan optimal. Pasalnya, Ahaye menilai para pemegang jabatan publik harus menyadari bahwa saat ini masa kinerja belum berakhir dan harus menjalankan tugas yang dipercayakan masyarakat. Pernyataan Ahaye itu pun senada dengan peringatan yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Jokowi menyatakan akan mengganti posisi menteri yang kinerjanya terganggu akibat maju sebagai caleg. Ahaye pun meminta para caleg yang berasal dari pemerintah maupun anggota parlemen untuk tak menggunakan instrumen negara dalam proses pemilu 2024.